Hai tirot merek 55 mungkin bagi kita pengguna mobil tidak asing lagi dengan jenis tirot mungkin pengguna mobil sudah pernah mengganti dengan jenis tirot apalagi dengan merek 55 ini cukup terkenal kalau untuk jenis tirot maka banyak pembeli ataupun pengguna mobil belum tahu tentang jenis tirot bahwa ada yang asli dan ada yang palsu atau yang nomor dua ini kebanyakan terjadi pembeli salah dalam membeli tirot ini maka disini akan saya coba bantu jelaskan perbedaan tirot asli dan yang kawi contohnya seperti ini ini adalah jenis tirot untuk mobil E300 disini saya coba jelaskan untuk mobil E300 dikarenakan mobil L300 seringkali mengganti jenis tirot bahkan ada yang satu bulan sekali ataupun dalam jangka lima bulan ada pergantian tirot makanya saya coba bantu jelaskan perbedaan antara tirot asli dan tirot yang kawi ini adalah jenis tirot yang asli ini dapat kita lihat kemasannya sedangkan ini adalah jenis tirot yang nomor dua ini bisa kita lihat ini adalah jenis tirot yang nomor dua yang di atas ini adalah jenis tirot L300 yang nomor dua sedangkan yang dibawah ini adalah jenis tirot L300 yang asli mungkin dari sini bisa kita lihat perbedaan ke dari kedua jenis kemasan ini di sini ada dua jenis kemasan sama-sama merek ima lima kalau untuk tirot asli ini bisa kita lihat dari label kemasan sedangkan yang nomor dua ini bisa kita lihat dari label kemasan ini jenis tirot nomor dua sedangkan ini adalah jenis kemasan tirot yang asli dikarenakan untuk membedakan tirot nggak mungkin kita harus membuka kemasannya dulu dikarenakan pertama kita mau beli tirot pasti akan melihat dari kemasannya maka disini saya coba bantu jelaskan dari segi kemasan dan isinya untuk tirot yang asli ini bisa kita lihat ini adalah jenis tirot asli untuk jenis tirot asli ini bisa lihat labelnya sedangkan disini ada barcode dan di kemasan pun dia ada barcode sedangkan untuk tirot yang nomor dua ini bisa kita lihat ini adalah jenis tirot KW label kemasannya putih dan tidak ada barcode ini adalah jenis tirot yang KW dari segi kemasan untuk membedakan tirot KW dan asli seperti saya bilang tadi dari label kemasan pun dapat kita bedakan dan dari segi warna dari kemasan pun dapat kita bedakan kalau untuk jenis tirot asli ini ini bisa kita lihat warnanya dia lebih agak cerah sedangkan yang yang nomor dua ini warnanya dia lebih terang ini bisa kita lihat dari warnanya ini adalah yang asli sedangkan yang ini adalah jenis tirot yang nomor dua mungkin bagi kita pembeli dapat menilainya apakah waktu kita beli ini tirot asli ataupun tirot KW ini kalau kita lihat dari isinya pun akan saya coba bantu jelaskan dari isi dari tirot ini sendiri ini adalah jenis tirot asli ini bisa kita lihat sedangkan yang ini adalah jenis tirot yang KW ini bisa kita lihat jenis tirotnya kemasan dari plastik dalam ini jenis tirot yang KW atau yang nomor dua sedangkan yang ini adalah jenis tirot yang asli Jepang ini bisa kita lihat dari kemasan plastik kalau untuk tirot yang asli kemasan plastiknya ini bisa kita lihat dari kemasan plastiknya dia lebih lembut dibandingkan dengan kemasan tirot yang KW atau yang nomor dua dia lebih kasar dan bisa kita lihat juga kalau untuk bagi yang awam tentang spare pack ini bisa saya jelaskan kalau untuk jenis tirot asli ini bisa kita lihat di sini ada lambang 55 ini bisa kita lihat di dalamnya ada lambang 55 ini jenis tirot asli ini jenis tirot asli sedangkan untuk nepel fishpot dia tidak ada nepel fishpot cuman ada baut ini adalah bertanda dari jenis tirot asli sedangkan untuk tirot yang palsu ini bisa kita lihat dia tidak ada lambang 55 polos dan di segi nepelnya ini bisa kita lihat dia langsung bolong ini adalah bertanda dia untuk nepel fishpot dan ada nepel fishpot nah ini adalah bertanda dari tirot yang palsu atau yang nomor dua untuk dari segi harga antara dua jenis tirot ini kalau untuk yang palsu ini biasanya dijual sekitar 85.000 rupiah kalau untuk yang asli seperti ini dijualnya antara 135.000 sampai 140.000 rupiah mungkin bagi kita pembeli dapat menilainya apakah yang kita beli ini tirot asli ataupun yang palsu dikarenakan tirot yang palsu ini daya tahannya cukup tidak bagus dibandingkan dengan tirot yang asli semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua